Laga Big Match antara Persebaya Surabaya melawan Arema FC di putaran kedua Liga 1 2022 kini resmi ditunda. Kabar penundaan tersebut diumumkan langsung oleh ungaan Instagram resmi Persebaya Surabaya pada Rabu 1 Maret 2023. Ditundanya laga Persebaya Surabaya melawan Arema FC sendiri juga tengah menanti penjadwalan ulang dari PT LIB selaku operator Liga. Namun penundaan laga antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya tersebut justru mendapatkan sorotan-tanjang dari para bonek mania. Bonek mania menilai Persebaya Surabaya kini harus dirugikan dengan ditundanya laga penting melawan Arema FC tersebut. Bahkan bonek mania juga menyinggung keputusan PT LIB yang terkesan sering mengubah-ubah jadwal dan kerap memberikan pertandingan tunda kepada Persebaya Surabaya. Jika ditotal dengan laga melawan Arema FC sendiri, Persebaya Surabaya kini memiliki 3 laga tunda di gelaran putaran ke-2 Liga 1-22-22. Bonek mania kini juga memberikan julukan baru kepada Persebaya Surabaya dengan julukan tunda-tunda FC. Mengingat beberapa laga dari Persebaya Surabaya di putaran ke-2 Liga 1-22-22 mengalami penundaan. Menarik untuk dinantikan bagaimana nasib selanjutnya dari Persebaya Surabaya melawan Arema FC di putaran ke-2 Liga 1-22-22. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!